Intro Mohon semua dimengerti Tidak semua orang yang kunut itu NO Kunut bagian dari ciri amaliah NO iya Tapi tidak semua orang kunut itu NO Tidak semua orang wiritan, hudan itu lantas NO Tidak semua orang yang manakipan, simtuduror, dia ulame Itu lantas otomatis NO NU ini pun satu Ahlu sunnah, akidah, ajaran, amaliah plus tradisinya Yang kedua, full basariah, manusiawi NO gak mau memaksakan kehendak NO gak mau menyakiti mendolim orang lain demi dakwah Beten purun, NO manusiawi Nah kalau ada orang atau kelompok tahlilan NG Dikiran NG Manakipan NG Haul NG Tapi cik kasare Nggak joko perasaan Ngelok nih orang sakin naik jewe Polri togut Itu sanes NO Mungkin dia melakukan sebagian amaliah yang kebetulan podo dengan amaliah NO Tapi karena gak joko rosoh Nggak ada tepau, selirau, minus rasa kemanusiaan Maka itu pastikan bukan NO NO itu islamiah Yang ahlu sunnah wal jamaah dan juga bahasariah Alasan NO harus bahasariah Mampan banget Hablu minallah top Tapi gak ada hablu minannas Tak ikhre imam Tetap saja selaka Salat top Tapi gak ada Sosialnya kurang Ya gak diterima Makanya Hablu minallah Salat Zakat Hablu minannas Aqimus salat Wa atuz Zakat Salat Mengawali pulu wajah wajah Masjep panten kepada Allah Tapi begitu mengakhiri salat Komitmen awa itu berbuat kemanusiaan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Komitmen untuk membangun perdamaian Mengupayakan perdamaian Kerukunan dan seterusnya Kenapa NO harus bahasariah juga Ya memang Qurannya juga seperti itu Ajarannya juga seperti itu Disamping ini Kan maunya kita itu dakwah Supaya Islam itu diterima masyarakat Supaya Islam Ahlu sunnah wa jamaah Diterima orang lain Apa masuk akal Kok bodoh amat Saya kepingin pak Torek ini Menerima ajaran kami Tapi tak sakiti dulu Matamu picet Hoblok Cangkrik Setelah sakit hatinya Dipaksa menerima Ajaran kita Ya gak mungkin Pandai-pandailah Seperti Joko yang merayu-rayu Kalau ini Kalau kirim pulu sagang Salat Direh-reh Di PAT Setelah oke banget Pintu hati terbuka Baru misi disampaikan Karena kita ingin menyampaikan Misi dakwah kepada orang lain Dan ingin dakwah itu Diterima hati mereka Menerima dakwah itu Jangan sakiti hati mereka Maka dakwah dengan darah menyakiti hati Sama sekali jauh dari rasional Gak makul sama sekali Pengajian Pengajian Gambarannya Tiang mancing Kumpung mancing Kepingin Dipangan iwa Terus Oleh iwa Akal Lapa masuk akal Terus iwa Yang diganggu Kayak Pengajian Kumpung Ya Iwai melayu Kumpung Gura Iwak Tak mancing Iwak Kalau saya Kepingin Mancing Iwak Supaya Iwak Tertarik Mangan Cacing Mungu Terus Kene 1-2 Non muslim Masuk islam Kena Ya Mesti Mancing Dengan Damai Dengan Tenang Menjaga Ketertiban Dan Seterusnya Pokoknya Indonesia Damai Dakwah Lancar Apalagi Dakwah Ala NU Masya Allah Bulat Balik Berkat Kelihatannya Sepele Mengberkat Tapi Kenapa Nyatanya Orang Tahun 70an Mungkin Kampung Itu X 65 Rata-rata Mereka Dulu Genjir Genjir Rata-rata Mereka Dulu Barisan Tani Indonesia BTI Mereka Masih Abangan Tahun 70an Hari Ini Tahun 2000 Sekian Hampir Gak Ada Sudah Kampung Abangan Setiap Desa Mesti Ada Tbk Setiap Desa Ada Jumatan Gak Ada Desa Yang Tanpa Jumatan Bahkan Yang Dulu Mungkin X65 Yang Sekarang Haji Benyak Yang Dulu X65 Anaknya Sudah Mondok Benyak Bagaimana N Masya Enggak Dimusuhi Tetap Diranggul Jak Kendure Muling Gawabarkan Mereka Gak Tau Bahwa Segawabarkan Mesti Suwuk Terima Sering Kelebonan Segodungo Segosuhan Segobaroka Lama-lama Hidup Ketika Ini Hidup Baterainya Hidup Ada Pulsar Sinyal Turun Nyampung Sudah Ashaju Allah Ilaha Ilaha Harus Manusiawi Karena Kita Punya Kepentingan Supaya Hati Mereka Terbuka Dan Kalau Terbuka Taukid Masuk Islam Masuk Pastikan Yang Tidak Manusiawi Bukan NU Meskipun Tahbilan Ampun Salah Khususnya Farad Gak Boleh Salah Itu Warga NU Luruh Kor Latah Luruh Meskid Luruh Meskid Itu Warga NU Diba Anu Durung Meskid Yang Ketiga Watoniyah Full Nasionalisme Bagi NU Kalau Cinta Rasul Itu Wajib Menyempurnakan Iman Cinta Tanah Air Juga Wajib Menyempurnakan Iman Hub Belu Waton Menang Iman Kalau Ada Orang Suka Tahlilan Suka Menakipan Suka Haul Tapi Nyinyir Pada Pantasila Nyinyir Pada Negeri Dan Bangsanya Sendiri Pastikan Itu Bukan NU Ya Khusni Kalau Ada Yang Kayak Begitu Dipanggil Khusni CN Orang Orang Dipecat Pisan Sebab Kalau Dia Melakukan Apa-apa Dan Sendui Kartanu NU Tidak Tercorek NU Itu Tiga Dan Tiga Itu Harus Timbang Ada Harmoni Ada Kemistri Antara Tiga Itu Islamiyah Yang Ahlu Sunnah Jemaah Bahsyariah Dan Kotania Bela Islam Tidak Ada Kesadaran Bela Negara Itu Bukan NU Bagi NU Itu Kalau Bela Islam Wajib Bela Negara Wadahnya Melakukan Ajaran Islam Itu Juga Wajib Bela Anak Istri Yang Mengisi Rumah Wajib Bela Rumahnya Yang Mewadai Istri Ini Juga Wajib Sama Wajib Makanya DNO Ada Fatwa Tentang Resolusi Jihad Yang Menambah Harsin Para Masayih Membuat Melek Pada Kita Woy Yang Wajib Itu Gak Bela Islam Tapi Bela Negara Juga Wajib Kalau Ngesro Agama Haram Ngesro Negara Juga Haram Ngaco Agama Haram Ngaco Negara Juga Haram Menjaga Indonesia Itu Menjaga Islam Dan Karena Mayoritas Ahlusun Waljamaah Menjaga Indonesia Sebetulnya Juga Menjaga Ahlusun Waljamaah Total Muslim Indonesia Itu Melebihi Seluruh Muslim Di Arab Kita Punya Jumlah Muslim Sekitar 235 Juta Bisa Lebih Melihat Jumlah Kuota Haji Kuota Haji Reguler 231 Ribu Per Seribu Yang Haji Satu Belum Lagi Yang Petugasnya Temus Yang Tugas Musim Di Sana Belum Lagi Yang Haji Plus Adan Furoda Juga Sekarang Jadi Saudi Tahu Kenapa Indonesia Diberi Peluang Sebanyak Itu Sekitar Total Yang Haji Itu Kalau Tidak Ada Corona Itu Jata Indonesia Sekitar 235 Ribu Total Karena Memang Jumlah Muslim Indonesia Kisaran 235 Juta Nah Jumlah Sekian Ini Ayuk Yaman 30 Juta Tambah Mesir 30 60 Tambah Irak 20 80 Tambah Saudi 20 100 Tambah Kuwait 300 Ribu Kuwait 300 Ribu Kalah Haru Kutalu Majang Terus Oman Sekitar Satu Juta Uni Emirat Arab Dua Juta Setengah Yordan Dua Juta Setengah Palestina Satu Juta Setengah Lalu Qatar 500 Ribu Berapa Itu Titik Paling Paling Masih Sekitar 110 Juta Nanti Ditambah Mesir Muslim Sekitar 30 Kita Masukkan Sekitar 40 Seluruh Timur Tengah Indonesia Kalah Sembrono Mengelola Keamanan Indonesia Sembrono Mengelola Stabilitas Politik Indonesia Akhirnya Kios Perang Saudara Itu Sama Dengan Menjelum Perlewong Islam Dalam Pertumpahan Darah Makanya NON Mencegah Bener Baik Secara Doktrin Secara Langkah Langkah Program Jangan Sampai Ada Mengarah Ke Perang Saudara Di Indonesia Itu Ada Yang Kita Peribumi Ada Yang Enggak Patik Peribumi Eropa China Sebagian Arab Mereka Ngupuk Ngupuk Indonesia Tenang Tenang Bagi Mereka Andai Indonesia Berhasil Jubek Acau Mulai Ada Tanda Tanda Perang Saudara Mereka Beli Tiket Ber Pulang Ke Tina Senjue Negoro Senjue Tanah Air Ngupuk Ngupuk Sini Bertuku Tiket Mulai Ngarap Senjue Negoro Ber Neng Amerika Eropa Senjue Negoro Lapa Torek Atau Melayu Nanti Kalau Sampai Ini Di Be Kacau Perang Saudara Mereka Hidup Kita Yang Mati Disini Makanya NU Yang Rata Rata Peribumi Mencegah Bener Jangan Sampai Ada Konflik Jangan Sampai Ada Perang Saudara Korbannya Terbanyak Muslim Yang Kebetulan Peribumi Yang Rata Rata Tukang Tahdilan Juhan Berkat Alias Ada Tanda Tanda Mereka NU Assalamuala Sintina Muhammad Mereka Bertanya Apa Hubbul Waton Ad Difa Anil Bila Bila Negara Ini Sunnah Rasul Ajaran Rasul Apa Gawian Mbah Jawabnya Full Sunnah Rasul Full Ajaran Rasul Hijrah Kemadina Selama 16 Bulan Itu Kebetulannya Disuruh Menghadap Kemajidil Aksum Tidak Boleh Mahadap Kemajidil Haram Namanya Kancik Nabi Anak Mekah Kelahirannya Mekah Tanah Kelahirannya Mekah Tanah Airnya Mekah Kangen Juga Akhirnya Enggak Kuat Nabi Dilarang Menghadap Mekah Itu Enggak Kuat Dijawab Sama Allah Kod Nara Taq Luba Wajihika Fis Sama Falan Walyannaka Qiblatan Tardoha Fawalli Wajhaka Satral Masjid Al-Haram Muhammad Kami Tau Kho Semen Sering Taq Luba Wajih Seteng Dangak Kelangit Doa Mohon Qiblatan Tardoha Qiblat Supaya Dipindah Lagi Ke Qiblat Yang Nabi Ridho Nabi Sen Seneng Leggo Oke Tak Ida Baik Fawalli Wajhaka Satral Masjid Al-Haram Mulai Saat Ini You Boleh Silahkan Adi Masjid Al-Haram Leggo Seneng Banget Sebagai Obat Rindu Belum Bisa Kembali Ke Tanah Air Nabi Terima Oleh Nabi Mad Doki Lo Wiss Masjid Masjid Durung Rabib Bien Arsua Nggak Oleh Tapi Syukur Oleh Nen Pun Ngun Nodok Wiss Wiss Masjid Allah Itulah Itulah Dalam Diri Nabi Ada Tangen Sama Mekah Dalam Hati Nabi Ada Cinta Sama Tanah Air Sehingga Nmo Yakin Hukbul Waton Itu Sunnah Rasul Berangkat Hidroh Nabi Berat Meninggalkan Mekah Sangking Berat Nabi Berbalik Badan Menghadap Mekah Seraya Berujak Wallah Ya Mekah Innaki La Ahab Bi Qa'il Ardi Ilay Wa Naw La Anna Qaum Ki Akhrojuni Ma Khoro Jut Mink Demi Allah Hai Negeriku Mekah Kaulah Negeri Yang Paling Aku Cintai Secara Bohir Secara Lafti Ya Gak Kinaya Gak Manawid Cok Secara Soleh Perban Nabi Ucap Demi Allah Kaulah Mekah Negeri Yang Paling Aku Cintai Katanya Teman Hati Gak Ada Hubungan Kupul Waton Dengan Iman Boleh Touh Nabi Saja Begitu Uswah Kita Saja Cintanya Pada Negerinya Begitu Kalo Kita Mencintai Negeri Yang Mekus Kanjeng Nabi Duga Lalu Belan Negara Orang Pasukan Kures Nyerang Madinah Diceket di Badar Akhirnya terjadi pertempuran Badar Ngirem lagi pasukan orang Kures Diceket di Ukut Di Hadang di Ukut Terjadi perang Ukut Di Hadang di Kunen Terjadi perang Kunen Di Hadang di Gudai Biyah Terus terjadi perjanjian Gudai Biyah Kenapa? Nabi berkomitmen Madinah harus aman Gak boleh musuh Masuk ke negara kami Padahal di Madinah itu Penduduknya gak Muslim Kristian Benya Sobi'in Benya Yahudi Benya Bani Nadir Yahudi Bani Quraidah Yahudi Bani Taumatil Jandal Yahudi Bani Ka'inu Ka'yahudi Madinah yang penduduknya Kayak Indonesia Hidrokin Campur-campur Nabi tetap berkomitmen Menjaga Mengamankan Membelah negara ini Andai negara Madinah Penduduknya Full Islam Bisa kita gak klaim Nabi Membelah Madinah Untuk membelah Islam Tapi Lantaran penduduk Madinah Campur-campur Muslim Non-Muslim Maka Nabi Membelah Madinah Tidak bisa Diklaim Hanya Bela Islam Banyak Yahudinya Tapi juga Gak bisa Dikatakan Nabi Bela Yahudi Ngawuraya Nabi Bela Yahudi Lalu Bela apa itu Bela negara Kalau kita Bela NKRI Meskipun Isinya Campur-campur Muslim Non-Muslim Itu Sebetulnya Menguswai Teladan Yang dicontohkan Rasul Sunnah Rasul Yang mana Nabi juga Mati-matian Menjaga Membelah Madinah Meskipun Penduduknya Campur-campur Hidro Hidro Apa sudah Yang diajarkan NU Tentang Watonir Nah Watonir Murni Tanpa Islam Niku Sekulen Jangan diikuti Kemanusiaan Basariah Murni Ham Hak Asasi Kebebasan Liberalitas Dan macam-macam Tanpa Sarea Itu namanya Liberalisme Bukan Ajaran NU Agamat Tok Nggak peduli Dengan kondisi Bangsa Dan negaranya Pokok Sarea Tabrak Itu juga Juga Bukan NU Niku Radikal NU Niku La Radikal Liah Walah Libroliah Walah Sekulariah NU Dalam Jikih Bila Islamnya Tetap ada Kemanusiaannya Dalam Memperjuangkan Kilih Kemanusiaannya Tetap ada Syariatnya Dalam Hal Hablu Menallah Hablu Menanas Tetap ada Komitmen Watonir Negeri Harus Aman Harus Untuk Tidak Semua Orang Yang Nasionalis NO Tidak Semua Orang Yang Humanis NO Tidak Semua Orang Yang Ketoron Yang Mengang Syariat NO Baru NO Kalau Tiga Tidak Berjalan Dengan Seiring Seimbang Assalamualaikum 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 Niki Mau Muka Menginspirasi Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh